Intro Selamat pagi apa kabar pemirsa Aiju Sumsel hadir menjumpai anda hari di Rabu 19 Juli 2023 Selain 3 berita utama tadi Sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan Untuk menemani pagi anda Bersama saya Anggi Pradita Inilah Aiju Sumsel selengkapnya Intro Kita awali berita pagi ini Pemirsa akses jalan penghubung beberapa desa Di Buarateladen, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi, Banyu Asin Hancur dan berlobang Pengendara terpaksa ekstra hati-hati saat melintas di jalan Karena belum ada tanggap darurat Atau perbaikan oleh pemerintah setempat Pengendara roda 4 dan roda 2 harus hati-hati Saat melintas di jalan yang hancur dan berlobang Kondisi jalan ini semakin buruk Jika tidak segera diperbaiki Karena ribuan pengendara yang melintas jalan ini Akses jalan hancur dan berlobang Dan kedalaman lobang hingga 70 cm Akses jalan ini penghubung puluhan desa Dan sejumlah kecamatan di Busi, Banyu Asin Warga yang melintas jalan tersebut Terpaksa memilih jalan yang bagus Menghindari lakal lantas tunggal Tak hanya pelajar, jalan ini alternatif Menghubung ke jalan lintas timur Sumatera Warga juga resah lantaran akses jalan Belum ada perbaikan Jika hujan, jalan berlobang digenangi air Saat ini pengendara roda 2 akan mandi debu Setiap beraktifitas dari jalan ini Warga meminta agar pemerintah Segera memperbaiki jalan yang rusak Agar tidak menghambat aktivitas warga Dan berdampak pada perekonomian warga Dalam kecamatan saya juga teladan Agaknya kecamatan ruang Perkirau gak? Banyak yang dalam-dalam adu gak? Semeter Dalamnya pak Ada yang di daerah situ Jadi khawatir pak ya? Hah? Khawatir pak ya? Lah kemarin sih pak ketumburan Gajak 3-4 agak yang liwan Rawan kecelakaan boleh pak? Oh rawan Dengan kondisi jalan ini susah dah yuk? Susah Diharapkan pada dinas PUPR turun ke lapangan Dan melakukan tangkap darurat Agar akses jalan tidak terputus Dari Musi Baju Asin Edi Lestari Ayus melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!